Halo, jumpa lagi di channel Hottelebrities, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Rumah tangga penyini dandut Rizky di Akademi dengan Nadia Mustika Rahayu dikabarkan berada di ujung tanduk. Padahal rumah tangga mereka baru seumur jagung, keduanya baru menikah pada 17 Juli 2020. Berkait hal tersebut, si Istolia secara pelak-pelakang mengungkapkan bahwa Rizky dan Nadia memang sudah tidak tinggal serumah. Hal itu dikarenakan Nadia harus menyelesaikan pendidikannya di Bandung. Pisah rumah, ya mungkin ada masalah, Mama juga gak tahu, kata Iis dahliah. Pisah karena si Nadia kan sekolah kebidangan lagi skripti, nah si Iki disini kan dia harus bekerja. Jadi ya memang pisah secara jarak, ujarnya menambahkan. Iis juga tidak menampik, memang ada masalah dalam pernikahan Rizky. Hal ini diduga kuat karena keduanya belum saling mengenal saat memutuskan menikah. Karena memang mereka menikah dengan proses taharuf. Ini pernikahannya, pernikahan belum saling kenal, lagi masa penjajahan ungkap Iis. Ketemunya tiga kali, dan itu pun ada orang lain ngomong cuma gitu-gitu aja, gak tahu kepribadiannya. Tiba-tiba nikah, kan bukan hal yang mudah, sambungnya. Kata Iis, dari awal sebenarnya, dia sudah memperingati Rizky bahwa proses taharuf bukanlah hal yang mudah. Karena Iis tidak ingin Rizky salah langkah. Mama sama Papa tuh udah ngomong sama Iki, kamu sudah siap mau menikah dengan cara seperti ini. Menurut agama yang kita anut, baik memang, tapi gak mudah, sangat tidak mudah, karena gak kenal ungkapnya. Meski demikian, Iis berharap agar permasalahan Rizky D.A. dan Nadia Mustika bisa terselesaikan dengan damai, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Memang dari awal pernikahan udah bilang, mama gak mau denger kata tidak, kamu sudah menikah, jadi apapun nanti harus bisa diperbaiki. Mama gak mau apapun, mama taunya denger, one day baik, ujarnya. Belum genap dua bulan pernikahan, rumah tangga pasangan ini diterpa isu miring. Dukaan retak nyaru hubungan mereka pun semakin kuat saat Rizky menghapus semua foto Nadia di Instagramnya. Terlebih, keduanya kini sering mengunggah kuites yang terkesan saling menyindir. Terima kasih telah menonton!